Melansir dari laman resmi Kabupaten Banjar Negara, Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan yang dikenal berjuang di Perang Padri. Perang tersebut terjadi selama 18 tahun dan meninggalkan luka bagi orang Minang dan Mandailing atau Batat pada umumnya. Perang ini terjadi karena keinginan di kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam hari Maunan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di-Pertuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam bitah. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum padri penamaan bagi kaum ulama dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa nagari dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak dan sampai akhirnya kaum padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di koto tangah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada tanggal 21 Februari tahun 1821, kaum adat kemudian bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda berperang melawan kaum padri dalam perjanjian yang ditanda tangani di Padang. Dari hasil perjanjian tersebut Belanda mendapatkan kompensasi atas penguasaan wilayah di pedalaman Minangkabau. Karena hasil perjanjian tersebut, pasukan padri melawan dengan tangguh. Kesulitan melawan pasukan padri, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bos mengajak pemimpin kaum padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian masang pada tahun 1824. Terjadi perubahan perang pada tahun 1833 di mana perang berubah menjadi antara kaum adat dan kaum padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu membahu melawan Belanda, pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Semakin lama Belanda semakin kuat dalam Perang Padri hingga pada Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda. Menyerahnya Imam Bonjol diikuti dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Nali Sutan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Atas jasa-jasanya dalam Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol diapresiasi atas jasa kepahlawanannya dalam melawan penjajahan. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November tahun 1973. Terima kasih telah menonton!